Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imron kemarin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan di Balai Kota. Pertemuan ini adalah yang pertama kali setelah Fadil Imron menjabat Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Polisi Nana Sujana. Kapolda Metro Jaya dan Gubernur DKI Jakarta melakukan pertemuan sekitar setengah jam sebelum menggelar konferensi pers bersama. Kedua pejabat membahas tugas dan tanangan ibu kota ke depan termasuk penanganan kasus COVID-19 di Jakarta yang masih tinggi. Keduanya akan saling bersinergi menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Sebelum bertemu Anis, Kapolda Metro Jaya bertandang ke Mako Damjaya. Pertemu dengan Pang Damjaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Jadi tadi adalah pertemuan awal, kami mengucapkan selamat kepada Pak Kapolda. Ini sebuah tugas besar yang insya Allah tidak menjadi tugas berat. Tugas besar tapi dijalankan dengan baik insya Allah akan menjadi tugas yang ringan. Kami di Pemprov DKI Jakarta siap untuk mendukung dan memastikan semua tugas berjalan dengan baik. Sebagai pejabat Kapolda Metro Jaya yang baru, saya memperkenalkan diri. Yang kedua tentu berbicara terkait dengan tugas-tugas yang akan dihadapi ke depan. Untuk saling bersinergi, berkolaborasi agar kita bisa menciptakan suasana yang aman, damai, dan sejuk, kondusif. Sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dalam penanganan COVID-19 bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi untuk menengani pandemi COVID-19 yang belum aman sampai dengan saat ini. Terima kasih telah menonton!